Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit seri informasi cara lengkap mendapatkan akun SIMPKB melengkapi data di SIMPKB mendapatkan akun belajar ID dan menautkan akun SIMPKB dengan akun belajar ID nah bagaimana caranya mari simak videonya sampai selesai oke disini langsung saja kita masuk ke Google Chrome oke kita klik Google Chrome nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah disini kita cara mendapatkan akun SIMPKB terlebih dahulu ya oke nah disini kita klik saja kita tuliskan saja di pencarian SIMPKB nah kita kita masuk ke bagian gtk.belajar.com.id klik bagian login SIMPKB nah jika kita sudah berada di halaman login ya nah posisi kita disini belum mendapatkan SIMPKB anggaplah kita belum mendapatkan SIMPKB nah cara mendapatkannya kita klik registrasi akun GTK ya nah kemudian disini di bagian bawah ya kita klik cari nomor OKG nah jadi kita perlu mencari nomor OKG-nya dulu ya nah disini saya akan mencari nomor OKG salah satu guru yang ada di Dapodik ya nah ini gurunya dia belum mendapatkan belum meregistrasi akun SIMPKB nah atas nama sebagai berikut oke langsung saja kita cari dulu yang perlu kita lakukan adalah kita cari ya cari data GTK-nya dengan menggunakan nama ya tulis namanya oke disini sudah muncul namanya nah disini kemudian kita pilih provinsi tempat domisi di GTK tersebut ya kotanya atau kabupatennya kemudian disini bisa kita biarkan saja tidak perlu dipilih ya biarkan disini semua status registrasi akun SIMPKB dan semua status sinkron data Dapodik ya oke langsung saja kita cari GTK-nya oke kemudian kita scroll ke bawah disini terdapat ditemukan satu data GTK ya nah disini sudah muncul ya nah disini SMK sudah benar ya NPSN sekolahnya tempat beliau mengajar ya kemudian disini yang perlu kita lakukan adalah mengambil nomor peserta UKG-nya nah disini kita copy saja nomor peserta UKG-nya ya soalnya ini yang kita perlukan ya nah kemudian kita klik bagian registrasi akun nah kita masukkan ke sini ya kita paste saja copy paste ya nah masukkan ke nomor peserta UKG kemudian kita klik di bagian tanggal lahir pastikan Bapak Ibu operator sudah mengatai tanggal lahir beliau ya nah disini tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 12 1986 ya tanggal 8 disini Desember tanggal 8 ya oke kemudian kita klik saya bukan robot kemudian kita registrasi nah disini persetujuannya silahkan klik setuju dan cetak oke selanjutnya silahkan Bapak Ibu pilih tujuannya itu langsung kita simpan sebagai PDF dulu ya simpan kemudian nanti baru silahkan di printnya oke nah disini kita sudah berhasil mendapatkan akun ya akun SIMPKB nah kita cek dulu ya akun SIMPKB nya kemudian nanti kita baru kita loginnya nah disini sudah ada user dan passwordnya ya jadi nanti kita langsung bisa login ya oke nah disini kita sudah mendapatkan akun SIMPKB ya Bapak Ibu oke disini selanjutnya kita akan melengkapi data di SIMPKB ya oke caranya adalah kita login terlebih dahulu ke SIMPKB nya oke oke kemudian kita masuk kembali ke Google Chrome ya nah disini kan kita sudah registrasi kemudian kita klik login kemudian kita pilih SIMPKB admin atau personal masuk kemudian disini kita tuliskan usernya ya yang sudah kita dapatkan tadi nah kita kopikan saja disini usernya dan passwordnya ya kemudian jika sudah benar kita masuk nah disini kita sudah masuk di halaman beranda ya nah yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke bagian profilku ya nah disini Bapak Ibu silahkan klik ya di bagian profil silahkan masukkan foto ya foto Bapak Ibu dengan cara pilih foto ya nah kemudian cari file foto Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu masukkan ya disini oke nah kalau sudah kemudian Bapak Ibu simpan ya nah disini kita batalkan saja ya oke kemudian disini kita klik data kontak ya kita klik data kontak nah Bapak Ibu silahkan tulis emailnya disini ya kemudian nomor telepon kemudian disimpan ya nah kalau sudah seperti itu kemudian kita masuk ke bagian data mapel ya nah disini Bapak Ibu silahkan klik lagi ya mapelnya nah disini silahkan pilih jenjang pilih mata pelajarannya disini ya kemudian kalau sudah ya bisa Bapak Ibu simpan atau klik pilih kemudian simpan di bagian sini ya oke jadi seperti itu pastikan harus diisi ya jangan tidak karena bermasalah nanti pada saat kita memilih data komunitas MGMP ya disini nah jadi perlu diisi terlebih dahulu ya yang ada di profil oke jadi seperti itu ya Bapak Ibu nah disini nanti akan hilang ya tanda warningnya seperti ini oke oke nah itu tadi ya cara melengkapi data di simpkb ya oke jadi nanti kalau apabila Bapak Ibu ada yang kurang dipahami ya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya seputar melengkapi data di simpkb oke selanjutnya yang ketiga mendapatkan akun belajar belajar ID dan menautkan akun simpkb dengan akun belajar .id ya oke disini kita kembali ke akun simpkb nah disini langkah yang harus dilakukan untuk menautkan akun simpkb kita ke akun belajar adalah sebagai berikut ya disini kita klik di bagian foto ya disini di sebelah nama klik bagian foto kemudian klik dashboard akun nah disini kita cek saja dulu ya disini kita bisa mengubah juga mengubah profil nomor handphone ya disini kita bisa merubah ya nah selanjutnya cara untuk menautkan akun kita klik integrasi layanan ya kemudian pilih tautkan akun nah kemudian disini kita pilih gunakan akun lainnya untuk memasukkan akun belajar ID kita nah bagi bapak ibu yang belum mengetahui akun belajar ID silahkan konsultasi atau bertanya langsung kepada operator sekolah masing-masing nah jika bapak ibu terkendala atau tidak bisa menghubungi operator bapak ibu bisa menggunakan cara mengetahui akun belajar ID secara mandiri ya dengan cara seperti pada video sebelumnya yang sudah saya bikin silahkan bapak ibu cek kembali video saya sebelumnya nah oke disini seandainya bapak ibu sudah mengetahui akunnya yang diberitahukan oleh operator ya nah bapak ibu silahkan masukkan disini nah disini berhubung saya sudah mendapatkan akunnya ya disini jadi saya langsung saja memasukkan akun belajarnya ya nah disini saya sudah punya datanya ya nah tinggal saya masukkan ya disini kita akan meng copy nya saja ya di copy saja akun belajar ID nya kemudian kita masukkan ke sini ya klik berikutnya kemudian kita pilih password nya ya masukkan password oke kemudian klik berikutnya nah ini tandanya akunnya belum pernah digunakan ya kita aktifkan dulu nah disini kita disuruh mengganti password ya silahkan bapak ibu masukkan password nya terdiri dari huruf besar huruf kecil dan angka ya serta masukkan juga simbol entah itu bintang pagar tanda titik dan lain sebagainya ya oke kemudian kita kompirmasi ya kompirmasi masukkan harus sama harus sama harus sama apa yang kita inputkan di create password dan kompirmasi password kemudian kita jeng nah disini ada berarti yang saya input tadi tidak sama kita ulang lagi oke kita coba oke disini sudah berhasil ya nah disini akunnya sudah tertaut ya oke nah itulah tadi ya cara mendapatkan akun cpkb melengkapi data di cmpkb mendapatkan akun belajar id dan menautkan cmpkb dengan akun belajar id oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh